Medsas Facebook dihebohkan dengan curhat seorang yang mengaku karyawati pabrik pakaian milik warga asing yang ada di Kecamatan Barat Magetan. Ia mengaku gaji belum dibayarkan. Sayang saat dihubungi pihak HRD, pabrik belum memberikan jawaban. Akun Facebook bernama Rizky Dwi yang mengaku karyawan PT KSS Indoaparel, Desa Karangsono, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, curhat di Facebook grup Berita Magetan. Ia mengeluhkan gajinya telah dibayar atau mundur 4 hari. Berbagai komentar datang mulai mempertanyakan sikap bupati yang memberikan izin operasional, mengancam demo, hingga menyuruh lapor ke Dinas Tenaga Kerja Magetan. JTV mencoba menghubungi pihak HRD pabrik milik asing tersebut, namun belum ada respon. Sementara Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Magetan Singgih Mujoko mengaku belum menerima laporan atau keluhan tersebut. Namun ia mengaku akan segera menindaklanjuti di lapangan. Perusahaan baru ya, karena perusahaan baru terus kita melakukan pembinaan kepada perusahaan untuk selalu bekerja dengan baik, selalu memberikan hak-haknya pada pekerja, dan dengan pekerja juga begitu harus bekerja dengan cara maksimal, sehingga kepentingan antara pemberi kerja dengan pekerja itu sama-sama kita terpenuh. Ini berkait dengan adanya mungkin informasi penyaringan gaji yang diberikan, ini kok saya masih belum ada laporan dari pihak pekerja, yang kalau begitu nanti akan segera kita menindaklanjuti kepada perusahaan untuk melakukan pembinaan, agar nanti hak-hak paket jatuh segera diberikan. PT KSS Indoaparel yang memproduksi pakaian anak dan wanita ini terbilang baru. Sebelumnya di lokasi ini ditempati oleh PT Bintang Inti Karya yang memproduksi pakaian dalam wanita. Saat operasional PT Bintang Inti Karya, karyawan sempat demo karena gaji belum terbayarkan. M. Ramzi, JTV, Magetan